Intro Baik lagi ke channel Banteng Mas Kita mau ngobrolin bike rack Kalau yang seneng main sepeda Jadi penting banget nih bike rack Terutama kalau yang sepedanya Pengen mainnya bukan di komplek aja nih Bukan main di depan rumah aja Terus dibawa pergi ketemu temen Misalkan dari rumahnya menuju lokasi Tempat main sepedanya Gak deket agak jauh Nah kalau misalkan bawa sepedanya satu Mungkin masih Gampang kali ya sepedanya bisa dimasukin ke dalam Walaupun sebenarnya resiko ngelecetin Interior body mobil Karena di dalam mobil itu kan Pastikan kita pengennya Jangan sampai plastik plastiknya kena baret atau apa Nah maka dari itu Yang paling safety adalah sebenarnya Kalau kita sudah punya Tow bar nya Punya kekuatan untuk dibawain Melalui kekuatan towing nya ini Kita bisa manfaatin untuk bawa bike rack Atau bike carrier Nah jadi kalau misalnya kita lihat kayak begini nih Ini kelihatan banget Kalau disini tuh bisa buat proteksi Sementara disini tetap ada Posisi buat tusuk Towing nya Ini ada lidah towing nya Nah yang mau kita ceritain hari ini adalah Produk dari Yakima Yakima itu brand dari Amerika Nah dia punya jenis bike rack yang bisa bawa sepeda dua Dan itu tidak perlu lidah towing seperti ini Yang penting hanya tusukan Lobang nya ini aja Jadi bisa bawa dua sepeda Tanpa dimasukin ke dalam mobil Aman Dan terutama nih kalau buat road bike Yang model Yakima ini Sepedanya ditaruh Jadi yang paling aman adalah Sepedanya ditaruh bukan digantung Nah kalau sepeda gunung masih boleh digantung Karena frame nya umumnya lebih kuat Jadi karena model nya namanya stick up Dia gak perlu towing ball lidah towing ini Kita lapas aja ini Nah ini udah saya kendorin tadinya Kita gak pake Ini dilepas Oke ini disimpen aja nih Nah hanya perlu lubang ini Jadi pastiin dulu Ini yang paling penting adalah Tow bar nya harus bener-bener kuat Nah kali ini kita ada Rear bar dari Offroad X Ini yang dipasang di mobil Pajero yang tahun 2016 ke atas ya Kalau di Indonesia Jadi sampai tahun 2021 Ini masih bisa pake yang dari Offroad X Kita colok langsung Simpel Jadi cuma di colok begitu doang Terus nanti kita harus kencengin Karena kalau umumnya Tow bar yang bener Sini ada Lobang nya Jadi kita tinggal masukin pin nya sama ini Bautnya kita kencengin Nah jadi dikasih sama dari Yakima nya ini Pin nya dikasih dua Ini yang panjang Ini yang pendek Nah ini Buat ngebautnya juga dikasih Dari dia nih Sini ada kuncian-kuncian nya Supaya kita bisa gampang Terima kasih telah menonton! Intro Jadi pada saat ngerakit Ingat ya tulisan Yakima ini yang hadapnya ke depan Jadi tulisan Yakima kita pasang dulu Kalau tulisannya terbalik disini Berarti masih salah Dia harus menghadap kesini Karena kan Memang brand nya kebaca kesini Nah akhirnya jadi menentukan bahwa Roda depan tuh pasti ada disini nih Nah yang belakang Itu dipasangnya Perlawanan Karena yang belakang itu Nggak ada tulisan Yakima nya Jadi udah pasti kita Ambil ini untuk dipasang dulu Yang memang Untuk tujuannya Ke belakang Nah yang ini dibasang Berlawanan arahnya Jadi setirnya Setangnya Nggak saling tabrakan Yakima stick up ini Bisa bawa dua sepeda Dan kalau misalkan kita Mau berhenti di rest area Ini sebaiknya beli rantai Jadi kita bisa ikat disini Karena sistem yang di stick up ini Dia nggak punya locking Buat ngenahan Supaya ininya naik Jadi ini tetap bisa naik Dari sini Jadi ini harus kita bantu Dengan rantai Supaya ngikat sepedanya Biar nggak di Mbat Biar nggak disikat orang Jadi ini stick up adalah Salah satu produk yang recommended Buat yang main road bike Ataupun buat yang Mountain bike MTB Nah ini salah satu Opsi buat Bawa-bawa sepeda Dengan gampang Satu lagi yang mau saya kasih lihat Adalah pada saat kita Lagi nggak ada sepeda Itu sebenarnya Bike racknya bisa dilipat ke atas Jadi nggak nongol begini nih Kalau lihat dari belakang kan Kalau nongol begini Kalau nggak ada sepedanya bahaya Sementara belum tentu Kita selalu Akan ada sepedanya Nah ini bisa Di rumah baru kita lepasin Tapi kalau misalkan Lagi nggak ada sepedanya Bisa kita lipat Yuk saya kasih lihat caranya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!